Presiden Jokowi resmi menerbitkan perpres baru nomor 59 tahun 2024 tentang perubahan ketiga atas peraturan Presiden nomor 82 tahun 2018 tentang jaminan kesehatan. Dalam aturan ini disebutkan kebijakan sistem kelas 1, 2, dan 3 dalam BPJS diganti menjadi kelas rawat inap standar, KRIS. Dalam sistem KRIS, semua peserta BPJS akan mendapatkan kualitas ruang dan perawatan yang sama dan sudah diatur pemerintah tanpa pengelompokan. Sistem KRIS sudah berlaku secara bertahap di Rumah Sakit Indonesia yang bekerja sama dengan BPJS. Sejauh ini sudah ada 10 rumah sakit yang sudah menerapkan uji coba KRIS. Namun, rumah sakit yang bekerja sama dengan BPJS harus menerapkan sistem KRIS secara merata hingga 30 Juni 2025. Dengan adanya aturan baru, iuran BPJS akan ikut berubah sesuai dengan evaluasi yang dilakukan oleh pemerintah. Tapi sejauh ini belum tercantum iuran baru dari Perpres nomor 59 tahun 2024 itu. Fasilitas rawat inap KRIS setidaknya perlu memenuhi 12 syarat di antaranya.